Pemirsa QTV kita lanjutkan lagi segmen dari CEO Reference ini yang berjudul Customer Centered Innovation Map Dr. Iger Dewenton dari Dr. Boon katakan bahwa salah satu hambatan terbesar dari penelitian inovasi yang rendah di Indonesia ini karena masalah budget atau masalah biaya Dan Dr. Iger Dewenton ini inovasinya sudah banyak, dananya dari mana Pak? Ya dana cukup ada sebetulnya, ya kalaupun memang kecil, ya tapi kita bisa mendapatkan dana dari Ristek, dari Dikdi juga, dari pemerintah lah umumnya ya Tapi saya juga ada beberapa dana dari industri, ya tidak banyak juga sih, tapi barangkali juga itu bukan parameter yang paling dominan ya saya kira ya Ada pengaruhnya gitu ya, tapi mungkin yang sangat dominan itu kalau di pikiran saya gitu ya, itu barangkali import kita gitu Kalau bisa import itu dikurangi atau bahkan dihilangkan gitu, ya itu baru benar-benar kayaknya Import apa Pak maksudnya? Ya apa saja lah gitu Kenapa Pak? Apakah berarti import itu tidak kompetitif? Kita akan bikin, kalau ginjal buatan itu tidak diimport oleh pemerintah, atau tidak boleh diimport oleh pemerintah gitu ya, atau tidak dibolehkan oleh pemerintah gitu ya Saya akan bikin Kalau itu diimport, saya tidak akan pernah Tapi apakah itu berarti bahwa penemuan kita hanya dipakai kalau tidak ada barang lain gitu, berarti kualitas dari penemuan kita Itu ya bisa saja sih, artikan demikian, tapi paling tidak mempromos apa yang kita lakukan di Indonesia, atau invention yang kita lakukan di Indonesia Dan juga terkadang itu memang, kalau kita ibaratnya sepeda motor gitu ya, atau bajai 500cc itu bersaing dengan rem cruiser yang 4000cc dari luar negeri sana Saya kira kalau sama-sama masuk tol kan berabe Oke, jadi maksudnya kita harus men-treat kita punya innovation seperti satu industri strategis gitu ya Ya, skinnya bisa kita cari saya kira, mungkin sistem insentif juga boleh, tapi kalau insentif, 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 dan insentif terus gitu ya, saya kira pemerintah juga mungkin susah juga gitu ya dari sisi itu Tapi kalau seandainya import itu dikurangi gitu ya, ataupun kalau seandainya ada paling tidak lokalnya di Indonesia, import itu menjadi tanda kutip ya, dibikin tidak lebih kompetitif gitu ya, entah bagaimana mekanisme saya nggak tahu gitu Saya kira kita akan mempromote invention di Indonesia Ya, jadi memang kalau seandainya itu dilakukan, itu nanti itu, umpamanya kita nanti itu, let's say, ya yang cuci darah ini gitu ya, kita berani bikin itu Oke, jadi dari segi inovator, diperlukan polisi, proteksi dari pemerintah untuk inovasi-inovasi dalam negeri, supaya diproteksi, supaya mendapatkan ruang untuk menemukan maksimalnya Pemerintah juga bukan pemerintah saja, barangkali juga kita-kitanya, industri juga dan sebagainya Oke, para industri ya, yang paling gampang saya Kita kan cari profit, Pak, jadi mana yang di profit, tetap saja, tetap saja profit itu bakal ada, tetap saja saya yakin itu profit itu bakal ada, ya terkadang yang simple saja seperti air gitu ya Air ini kan teknologinya seharusnya gampang lah ya, ya saya kira kalau kita salah-salah mengolah air begitu paling juga, ya apa sih gitu ya Tidak ada resiko yang gawat sekali dibandingkan dengan cuci darah gitu ya, dibandingkan dengan medis, tapi hampir semuanya kan import juga Oke, maksud teknologi pengolahan air, Pak, ya? Ya, impar air, entah apa Dimana penemuan Bapak juga tentang membran pengolahan air Ya, begitu ya, ataupun agrobase gitu, yang lain-lain dan lain sebagainya ya, saya kira ya Kalau seandainya import itu dikurangi, ataupun juga mungkin dibikin sedemikian sehingga kita lebih mempromote Apa namanya itu, hal-hal yang sebetulnya mempunyai muatan lokal yang tinggi gitu ya, saya kira mungkin Invencent itu akan menjadi lebih banyak nanti di Indonesia Karena dana akan langsung datang dari industri, tanpa mesti harus dikomando saya kira ya Dan dana mesti harus mempunyai scheme mekanisme yang sangat sulit untuk menggerakkan itu Baik, disini juga kita, ah, dokter pun ingin menambahkan, dokter Saya mau menambahkan ya, sekarang itu juga dari Manristek itu kan mendirikan Business Innovation Center, Pak Ya Nah, ini yang saya kira perlu sekali dimanfaatkan supaya memang kaitan anovator sama bisnis bisa lebih dekat Baik Ya, dan ini saya kira sangat-sangat perlu untuk bisa terus dipromote Dan supaya kembali kerja saya, bisnis inovator mesti erat kerjanya Ya, sekarang masih ada suatu gap Ya, bisnis saya selalu mengatakan masing-masing mempunyai stereotypic thinking Si inovator, si bisnis mengatakannya Wah, akademi itu pikirnya selalu itu terlalu teoretis Enggak-enggak, si akademi mengatakan bisnis cuma cari duit aja Ini itunya Yang ketiga, si pemerintah Pemerintah dianggapnya hanya pintar ngatur Tapi gak stimulasi, saya kira perlu sekali memang pemerintah ini juga menstimulasi supaya inovasi berjalan Dan kembali lagi dalam penemuan-pertemuan begini, saya kira memang perlu sekali terus feedback kepada pemerintah Dan pemerintah itu bisa menerima untuk kasih insentif kepada inovasi-inovasi Iya, baik Terima kasih Dr. Bun Jadi, rekan-rekan kita tahu bahwa inovasi itu step-nya macam-macam ya Ada yang inovasi marketing saja sudah satu inovasi Kemudian lebih hulu lagi inovasi modifikasi produk itu satu inovasi juga Lebih hulu lagi core function dari produknya yang kita temukan, kita inovasi, kita bikin different Lebih core lagi yang bisa sampai kepada basic, yang very basic, basic research Yang merupakan bahan untuk pembuatan produk-produk yang lain Nah, jadi kalau kita lihat di sini salah satu dari yang hadir juga merupakan satu inovator marketing di jamannya dulu Kita ingat waktu zaman sempati R itu kan ada inovasi marketing yang sehingga sempati begitu terkenal saat itu ya Dan ada Pak Hasan Sujono yang pada saat itu adalah CEO saat itu Pak Hasan, what do you think about inovasi? Apakah inovasi itu sampai perlu sampai ke hulu untuk Indonesia nih ya? Atau kok sebenarnya inovasi marketing seperti yang Bapak lakukan dulu itu sebenarnya sudah cukup gitu Pak? Kalau saya dulu tuh melihat tuh Perusahaan Jepang itu yang inovasi tapi yang kreasi sebetulnya perusahaan Amerika gitu dulu tuh Jadi basic researchnya ditemukannya di Amerika tapi yang bisa membuat itu menjadi produk terapat Sering perusahaan-perusahaan Jepang Lihat di bidang elektronik ya sebetulnya kan semua Mulai dari chip sampai transistor semua kan ditemukan di Amerika Tapi kan Sony yang bisa menciptakan produk-produk yang cocok buat pasar Jadi inovasi itu banyak kaitannya dengan Di sisi bisnis itu banyak kaitannya dengan perbaikan bagi konsumen Sedangkan kalau basic research itu ya Motivasinya untuk banyak negara itu lain-lain ya Bukan hanya karena harus mengimbangi anggaran sedunia atau apa Tapi juga di banyak negara yang menguasai riset itu Karena memang mereka punya kepentingan militer atau kepentingan biologis Kepentingan apa seperti contohnya USGS Perusahaan biologi Amerika Dia punya PhD S3 itu lebih banyak daripada seluruh Indonesia Begitu ya jadi Jadi tidak semua research itu sebenarnya tujuannya untuk marketability Pak ya Ada tujuan-tujuan lain Nah sebagai businessman yang kita tujukan adalah research yang ada marketability-nya Pak ya Ya itu yang dalam kaitannya untuk bisnis itu ya harus ada articability-nya Sehingga harus menjadi market driven Nah itu bisa dua pendekatan seperti tadi Dr. Bayu bilang bisa Karena memang kita ingin menemukan produknya dulu baru kita cari pasarnya Atau kita cari apa-apa maunya pasar terus kita carikan produknya Kalau kita lihat perusahaan inovasi yang terkenal itu dulu 3M 3M, yes Itu saya ingat itu ada alat pembersih karpet atau pelindung karpet namanya Scotchgard Itu diantara kaleng-kaleng kalau kita ke hardware store Itu mahal sendiri itu 6 dolar padahal yang lain-lain 2 dolar 1 dolar yang untuk bersih-bersihin kayu di rumah gitu Tapi ini bisa sampai 6-7 dolar Tapi dia menemukan itu juga gak sengaja itu karena Di laboratorium risetnya Ada yang tumpah Ada yang tumpah kena ke sneaker-nya ke sepatu jogging-nya Terus dia perhatikan kok sepatu jogging-nya yang sebelah Karena tumpahnya hanya ke sebelah gak pernah kotor Dipakai dan dia pakai gak pernah kotor Jadi akhirnya itu ketemunya dari situ Post-it juga Itu berarti penemuan yang dikatakan serendepiti ya Sebetul kebetulan ya Tapi kalau kita mengandalkan kebetulan Kan kita tidak bisa predik kapan kita dapat hokinya untuk ketemu gitu ya Dapat laku untuk ketemu Makanya dia bikin riset yang terus-menerus Seperti yang tadi dokter Bun bilang Harus ada komitmen untuk riset terus-menerus Ada juga yang seperti Mungkin yang diungkapkan oleh guest speaker kita hari ini Adalah bahwa Harus ada keterdesakan Jadi ketiadaan pilihan Mau gak mau harus pakai itu? Sehingga akhirnya dalam keadaan susah ya orang akan berinovasi Jadi kalau kita gak ada duit ya kita jadi pinter cari duit gitu Tapi kalau duitnya kebanyakan ya gak akan cari-cari Jadi inovasi kepepet namanya Pak ya Iya Tunggu kepepet baru inovasi gitu Pak ya Iya dan masalahnya itu hanya bisa mengindiatifkan sekian Bahwa itu kepepet dan itu kritis atau enggak Soalnya CEO tentunya harus bisa lihat bahwa ini kepepet yang kritis ini kepepet yang gak kritis gitu Oke Baik-baik Nanti tolong ceritakan pengalamannya dong Pak Pada saat inovasi apa Waktu itu kalau terlambat 1 menit 1 dolar ya Gimana Pak? Apakah itu berdasarkan satu research? Ataukah coba-coba? Atau gimana gitu Pak ya? Nanti yang untuk Karena itu satu inovasi juga Itu inovasi market ya Inovasi yang sangat ujung sekali di market Bukan sampai inovasi produk Bukan misalnya inovasi Rute baru gitu ya Itu kan rute baru satu inovasi juga Rute baru ke Alaska gitu misalnya Tetapi ini adalah bahwa Customer itu banyak yang Complain karena terlambat Kalau terlambat Setiap 1 menit Dapat kompensasi 1 dolar Wah itu Wadah saat itu nge-top sekali tuh Sempati Sehingga sempati dibilang Wah luar biasa nih sempati Berani menghukum dirinya sendiri Kalau dia terlambat Oke pemirsa QTV Sekali lagi Silahkan bergabung dengan kami Di SMS 08 96x788 Untuk memberikan komentar Pertanyaan atau pendapat Anda Tentang CEO reference ini Khususnya topik kita hari ini Yaitu customer centered innovation map Buat yang terpilih Akan mendapatkan buku Innovation to the core Terbitan dari Harvard Business Press Baik Kita akan masuk ke segmen berikutnya